Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Pemirsa dimanapun anda berada setelah kita menyaksikan Dimana Revaldo yang mencintai Lara Tapi kandas percintaannya Karena Lara lebih memilih untuk memutuskan Karena Revaldo tidak seakida dengan kita Nah bagaimana agama Islam menyikapi yang demikian Secara objektif Quran surat kedua Tandai Juz kedua ayat 221 Wala tanqihul musrikat hatta yukmin Hai laki-laki yang muslim yang beriman Janganlah kamu nikahi perempuan yang tidak seakida dengan kamu Kecuali kamu bisa mengajak dia semata-matakan Allah Untuk menjadi mu'alaf Sungguh kata Allah Seorang budak yang beriman Lebih baik dihadapan Allah ketimbang perempuan yang tidak seakida Sementara ia yang kamu sukai Dan sebaliknya Janganlah kita perempuan-perempuan yang muslimah Mau dinikahi oleh laki-laki yang tidak seakida Kecuali kamu bisa mengajak mereka untuk menjadi mu'alaf Dan semata-mata mu'alafnya karena Allah Di saat kita tidak mengikuti ajaran agama ini Kita langgar Mereka mengajak kamu untuk menjadi bahan bakar api narkanya Allah Sementara Allah mengajak kita kepada surga dan ampunannya Wa yubayinu ayatihi lindas Allah telah jelaskan ayat-ayatnya dengan begitu gamblang dan jelas Untuk kita betul-betul memikirkannya Kepada anak-anak milenial yang saya hormati cintaikan Allah Renungkan bahasa pantun al-fakir ini Saat di Mekah ngemil korma Kesukaannya yang sedang berikhram Nikah beda agama Hukumnya adalah haram Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton